Intro Sadbin Mas Pores Garut, Daikab Tipmas dan Sahabat Polisi Indonesia DPC Kebupaten Garut sampaikan amanat Kapores Garut di Jumat berkah pada Ahmad Lupi, balita yang menderita penyakit epilepsi dan mikrosepalus sejak lahir. Jumat 11 Maret 2022 Diketahui Ahmad Lupi adalah warga Kampung Cihamerang RT1 RW12 Desa Linggamani Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang saat ini sedang melakukan terapi di Pondok Pesantren Baitur Rahman yang berada di Kampung Bebakan Joglu, Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bantuan Sosial Kapores Garut disampaikan Kasadbin Mas melalui Kanit Binti Mas Sadbin Mas Pores Garut, Aibda Umar Taufik, yang didampingi Daikab Tipmas dan Sahabat Polisi Indonesia DPC Kebupaten Garut. Pada hari ini, hari Jumat, kami bersama Daikab Tipmas Pores Garut, sama Sahabat Polisi DPC Kebupaten Garut, menyampaikan amanah dari Bapak Kapores Garut dalam rangka biat Jumat berkah, yaitu untuk Ananda Ahmad Lutfi yang mempunyai penyakit sejak lahir sampai sekarang, usianya 18 bulan, dan sama ibunya sudah ditinggalkan. Dan Ahmad Lutfi ini tiap minggu berobat ke RSAS di Bandung. Dengan apa yang diberikan Kapores Garut itu dapat meringankan beban Ahmad Lutfi yang saat ini sedang melakukan trafi dan pengobatan secara intensif untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Saya atas nama orang tua Ahmad Lutfi, saya banyak mengucapkan terima kasih buat Bapak Kapores Garut yang mana telah memberikan bantuan buat anak saya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, digampangkan rezekinya. Dari Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Henrik Garut 60 Detik, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.